hai 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 teman-teman ketemu lagi sama gue Haris di channel travel vlogger dan tutorial Oke sekarang gue lagi naik sekretrain dan sekarang gue lagi menuju ke stasiun kereta bandara dan di video kali ini gue akan ngasih tutorial ke kalian cara naik kereta bandara dari stasiun kereta bandara Soekarno-Hatta menuju ke stasiun BNI City Oke jadi kalian setelah dari terminal 1 2 atau 3 pasti kalian harus menuju ke stasiun kereta bandara terlebih dahulu dan kalian harus turun di shelter yang ada di depan ini setelah turun langsung aja kalian menuju ke lantai bawah karena untuk stasiun kereta kereta bandara Soekarno-Hatta pokoknya kalian tinggal ikuti aja papan petunjuknya ada banyak sekali papan informasi yang akan mengarahkan kalian menuju ke stasiun kereta bandara di depan ini adalah tempat pembelian tiket dari kereta bandara sebenarnya kalian juga bisa online menggunakan aplikasi kereta bandara atau kayak akses tetapi kalau kalian mau beli langsung disini juga enggak papa disini akan gue contohkan beli tiket disini kalian klik by tiket reguler tiket pilih tujuannya disini gue pilih BNI City selanjutnya pilih jam keberangkatannya kalau udah kalian klik klik booking dan masukkan nomor handphone kalian kalau udah selesai kalian klik next terus pilih pembayarannya disini gue pilih menggunakan kartu kredit kredit atau debit dan masukkan kartu ATM kalian pada mesin edisi yang ada di depan ini setelah muncul harganya langsung aja kalian masukkan pin dari ATM kalian dan klik tombol hijau yang ada di kanan bawah setelah transaksi berhasil tiket akan keluar jangan lupa kalian ambil ya dan biasanya ada dua lembar yang kedua adalah struk transaksinya dan jangan lupa untuk mengambil kartu ATM kalian jangan sampai ketinggalan di stasiun kereta setelah mendapatkan tiket kalian tinggal nunggu aja di ruang tunggu yang sudah disediakan sampai nanti akan dipanggil memasuki kereta biasanya itu kalian akan dipanggil 10 menit sebelum keberangkatan pagi kita udah dipanggil langsung aja kita siapkan barcode pada tiket kita scan di gate yang ada depan ini sampai getnya terbuka dan langsung aja kita menuju ke dalam kereta bandaranya oke jadi keretanya seperti ini ada tempat untuk menaruh bagasi atau koper dan untuk tempat duduknya bebas jadi kalian bebas duduk dimana aja sesuai dengan keinginan kalian untuk menuju ke stasiun BNI City nanti kalian tuh akan melewati stasiun Batu Ceper Duri selanjutnya BNI City dan yang terakhir adalah Manggarai jadi kalau misalnya kalian ingin turun di BNI City jadi nanti kalian tinggal turun aja ya di stasiun BNI City untuk waktu perjalanan dari stasiun Gerta Bandara Soekarno Hatta menuju ke BNI City akan ditempuh dalam waktu sekitar 50 menit dan terdapat colokan yang ada di setelah-setelah kursi yang bisa di kalian gunakan untuk mengecas handphone kalian tapi ini bentuknya masih USB jadi masih versi lama ya soalnya HP yang terbaru kebanyakan menggunakan tab C oh ya sekedar informasi aja untuk harga tiket kereta bandara itu tadi sekitar 50-60 ribu rupiah untuk yang terbaru saat ini sampai juga di stasiun BNI City langsung aja kalian keluar dari kereta dan menuju ke lantai atas karena untuk gate pintu keluarnya itu ada di lantai ke atas untuk di stasiun BNI City oke di depan sana adalah gate pintu keluarnya langsung aja kalian siapkan barcode yang tertentu tertera pada tiket kalian jadi tiket tadi itu jangan sampai hilang karena itu akan digunakan untuk membuka gate masuk dan gate keluar scan barcode di scanner yang ada di depan ini sampai gate nya terbuka Oke tenget banget yang udah ngikutin petualan gue hari ini tutorial naik kereta bandara dari Soekarno Hatta menuju ke BNI City mudah-mudahan informasi yang bisa makan ini bermanfaat buat kalian kalau misalnya ada pertanyaan kalian tulis aja di kolom komentar dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya dadah